Temen-temen pengen bikin website tapi bingung gimana cara bikinnya karena mungkin kalian gak ada basic di web programming Temen-temen gak sakotir karena sekarang ini tuh sudah banyak banget tools-tools yang bisa kalian pakai buat bikin website secara gampang Nah di video kali ini kita akan bahas yaitu Pixcube Pixcube ini adalah sebuah tools yang bisa ngebantu kita nanti buat bikin website dengan gampang Dan cara pakainya nanti kalian cukup kayak drag and drop aja item seperti gambar, tulisan, dan sebagainya buat bikin desain dari website kalian Dan yang terpenting Pixcube ini juga gratis Oke langkah pertama temen-temen bisa kunjungi dulu halaman websitenya di pixcube.com Kalau sudah kalian klik aja tombol login Nah jadi disini kalau misalkan kalian sudah punya akun bisa langsung login Tapi kalau misalkan belum punya kita bisa daftar dulu caranya klik aja tombol sign up Nah disini tinggal kalian masukin aja email, password, dan nama kalian Kalau misalkan sudah langsung klik tombol create account Nah di tahap selanjutnya disini kalian bisa masukin nama website kalian Contoh misalnya bank tutorial Nah disini kita pilih bahasanya juga Misalnya kita pilih yang bahasa Indonesia Dan kita bisa atur time zone atau zona waktunya Nah disini kita bisa tambahkan juga icon untuk website kita Klik aja tombol yang di bagian sini Terus tinggal kalian cari aja logo atau icon untuk website kalian Kalau sudah klik tombol next Di halaman selanjutnya disini kita bisa pilih template buat website kita Disini ada beberapa template Ini karena ini masih persi beta ya teman-teman Jadi untuk pilihan template ini masih nggak begitu banyak ya Tapi menurutnya ini sebenarnya sudah cukup sih untuk kebutuhan website kita gitu ya Contoh misalnya kita pilih yang website template-nya yang ini Kalau sudah kita klik down Berikutnya disini kita bisa atur untuk domain website kita nanti Contoh misalnya bank tutorial blog.pixcube.com misalnya Atau kalau misalkan teman-teman sudah punya domain sendiri Ini sebenarnya bisa ditambahkan ya Klik aja my domain Tapi nanti itu ada setting enter sendiri lah Nah contohnya aja kita pakai domain Pixcube aja Kalau sudah kita klik tombol save dan enter Nah sekarang disini kita sudah masuk ya di halaman pengeditan website kita Oke cara ngeditnya gimana? Caranya ini gampang banget teman-teman Saya akan tunjukin Yang pertama mungkin yang akan kita edit itu bagian menu atas dulu ya Atau header Nah cara ngeditnya ini kalian klik dulu di bagian sini Klik Nah terus klik di bagian sini Nah buat ngeditnya ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman Ini kalian bisa drag and drop aja nih Kayak tulisan gambar dan sebagainya gitu Langkah pertama mungkin kita akan coba tambahkan logo dulu ya Nah klik aja yang lingkaran Terus klik yang di bagian sini Nah tinggal kita upload aja gambar buat logo website kita Contoh saya akan pakai logo ini Nah tinggal kalian perkecil aja nih Nah cara ngecilin tinggal tarik aja kayak gini Gitu ya Oke kurang lebih seperti ini Terus kalau misalkan kalian pengen atur tulisan Nah yang ini nih Nah cara gantinya nih Atur di bagian menu kanan Misal bang tutorial Nah gitu Tapi kayaknya ini mungkin kita gak akan pakai tulisan ya Cukup pakai icon aja Untuk tulisan ini bisa kita hapus Terus klik aja tombol delete Nah sekarang kita akan ganti Menu yang ada disini Pertama home Home sudah Selanjutnya mungkin kita akan atur jadi Artikel misalnya Yang ketiga misalnya kita akan atur jadi gallery Dan yang keempat Misalnya kotak Dan terakhir Kayaknya kita hapus ya Jadi kita misalnya cukup pakai 4 menu aja deh Nah terus kita akan coba atur Yang bagian tombol disini Kita ganti namanya dulu Nah misalkan ketika orang klik ini Dia akan mengarah ke halaman youtube kita Misalnya Nah ini kita bisa ganti warna tombolnya juga Masuk ke bagian background Dan klik aja di bagian sini Buat ganti warnanya Contoh kita akan atur jadi warna merah Terus klik aja confirm Oke untuk pertama ini Mungkin kita akan atur bagian tulisannya dulu ya Nanti untuk pengaturan link Jadi maksudnya tuh ketika tombol ini di klik Dia akan mengarah kemana Itu nanti akan kita atur belakangan ya Untuk sekarang kita akan atur tampilannya dulu Nah kalau misalkan sudah Ini kalian bisa klik aja tombol save Setelah itu kita accept Oke Ngedit header sudah Selanjutnya kita akan edit di bagian sini Misalnya Ini kita akan ganti ya Jadi Bang tutorial misalnya Terus untuk bagian di bawah ini kita ganti juga Terus untuk bagian tombol Misalkan saya pengen nanti Tombolnya ini di klik Yang pertama ini akan masuk ke halaman youtube dulu Nah ini kita ganti warna Jadi warna merah misalnya Untuk warna tulisan Kita ganti jadi putih Dan untuk yang di bagian bawah ini Kayaknya kita gak perlu Jadi kita hapus aja Berikutnya kita akan ganti Gambar yang di bagian kanan Cara ganti gambar Tinggal kalian klik Nah klik aja di bagian sini Dan upload aja gambarnya Contoh kita akan pakai gambar ini Nah tinggal kita atur aja posisinya Misalnya posisinya Selanjutnya mungkin kita akan ganti Di warna backgroundnya Caranya klik aja di bagian background Terus klik aja di bagian sini Nah misalkan kita atur Warnanya jadi biru ya Nah kalau misalkan teman-teman Pengen ngasih gambar Di bagian background Ini juga bisa ya Caranya nanti kalian klik aja Di bagian image Terus tinggal upload aja gambarnya Nah nanti dia akan muncul nih Di bagian background kita Gitu Oke bagian sini sudah ya Selanjutnya kita akan masuk lagi Ke bagian selanjutnya Nah untuk bagian selanjutnya Ini mungkin kita ganti judulnya dulu ya Misalnya Mau belajar apa gitu Atau ini juga bisa atur nanti Kayak paketan dan sebagainya lah Ini nanti bebas lah kalian atur Sesuai keinginan konsep Dari website kalian gitu Dan langkah selanjutnya tinggal Kalian atur aja seperti gambar Tulisan dan warnanya gitu ya Kurang lebih caranya sama seperti tadi Oke untuk bagian 2 Saya atur seperti ini teman-teman Nah ini nanti teman-teman bisa atur sendiri ya Untuk tampilannya seperti apa Itu nanti kalian bisa sesuaikan aja Sama konsep dari website kalian Nah habis itu tinggal kalian lanjutin aja ya Sampai ke bagian yang bawah-bawahnya lagi Gitu Nah untuk bagian paling bawah nih Nah misalkan disini saya nanti pengennya Taruh ya logo-logo brand Yang sudah bekerja sama dengan saya Nah bagaimana caranya untuk menambahkan gambar ya Di bagian sini caranya Teman-teman bisa masuk dulu ke bagian elemen menu Nah disini kan ada banyak banget nih elemen-elemen yang bisa kalian pakai Seperti kayak judul, paragraf, tombol, gambar, dan sebagainya Nah karena disini kita pengen Naruh logo-logo brand Berarti kita akan pakai yang Picture ya atau gambar Tinggal kalian tarik aja ke bagian sini Gitu teman-teman Nah habis itu klik aja di bagian sini Dan tinggal upload aja gambarnya Oke contohnya aja seperti ini Nah nanti teman-teman kalau misalkan pengen nambahin kolom tambahan lagi nih ya Jadi tadi masuk aja ke bagian elemen menu Nah disini ada kolom Tinggal kalian tarik aja ke bagian sini Nah maka sekarang kita sudah punya kolom baru Habis itu tinggal kalian atur aja Misalkan kalian pengen ngasih video kah, tombol kah, dan sebagainya Oke anggap aja disini tampilan website kita udah selesai ya Yang terakhir mungkin kita akan atur bagian paling bawah Namanya adalah folder Cara ngedit folder Kalian bisa klik dulu Terus klik aja di bagian sini Nah ini kita klik aja save and continue Dan untuk ngedit bagian folder Caranya sebenarnya sama seperti sebelumnya Jadi disini teman-teman bisa atur gambar, tulisan, maupun warnanya Nah misalnya aja seperti ini ya Kalau sudah kita save dan kita accept Oke jadi sekarang disini untuk tampilan halaman dari website kita sudah selesai ya Ini untuk tampilan home atau beranda Selanjutnya kita akan coba bikin halaman untuk artikel Nah bagaimana cara bikin halaman baru Caranya itu gampang Teman-teman nanti masuk aja ke bagian page list di bagian sini Nah terus tinggal klik aja tanda plus Nah karena disini nanti kita pengen bikin halaman artikel Kita bisa pilih aja template artikel Disini untuk sekarang ada dua Nah kita pilih aja yang ini nih misalnya Kalau sudah kita klik confirm Nah habis itu untuk halamannya tinggal kita edit lagi caranya sama seperti tadi Oke contohnya aja seperti ini dengan untuk halaman artikel Nah berikutnya ini kalian atur juga nih untuk nama dari halamannya Supaya nanti kita bisa lebih gampang buat ngatur Caranya ini kalian atur aja di bagian page list tadi Nah ini tinggal kalian klik aja di bagian tiga titik Terus klik information dan atur aja namanya Contoh disini kita masukin namanya adalah artikel Nah ini kita tulis juga artikel Gitu kalau sudah kita simpan Ini juga ada fitur SEO ya Ini kalau misalkan temen bisa Jago SEO maksud saya Nanti kalian juga bisa atur di bagian sininya Oke jadi disini untuk halamannya kita sudah bikin ya Ada empat halaman Langkah berikutnya saya akan tunjukin bagaimana sih caranya Untuk ngatur menu tadi Jadi kalau misalkan ini di klik Dia nanti akan mengarah ke halaman apa gitu Caranya ini kita bisa edit lagi ya Di bagian menu Terus kita klik nih misalkan tombol artikel Habis itu masuk aja ke bagian klik Nah jadi tombol artikel Kalau misalkan dia di klik Dia masuk ke page apa nih Klik aja tombol link to page Dan atur aja page nya Misalkan artikel Masuk ke halaman artikel Untuk gallery Kalau misalkan di klik Dia akan masuk ke halaman gallery Terus soft Dia masuk ke halaman soft Dan yang terakhir untuk youtube Nah ini kita pilih yang link to url Karena kalau misalkan di klik Dia nanti akan masuk ke halaman youtube Tinggal kita masukin aja Link youtube kita di bagian bawah Nah kalau sudah tinggal kita klik aja tombol save Oke anggap aja disini Untuk tampilan dari halaman website kita Ini udah selesai teman-teman Dan langkah terakhir tinggal kalian publish aja Supaya halaman website kalian itu Bisa dikunjungi oleh orang lain Caranya Kalian klik aja tombol publish Nah kalian bisa masukin komen Nah contohnya aja oke lah ya Klik aja submit Nah tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai Kalau sudah maka sekarang disini Halaman website kita ini Sudah bisa kita kunjungi Nah untuk testingnya Nanti kalian bisa kunjungi aja Domain yang sebelumnya telah kalian bikin Contohnya disini Bangtutorialblog.pixcube.com Dan sekarang kita sudah bisa lihat Tampilan dari website Yang barusan kita bikin teman-teman Nah jadi tampilannya Kurang lebih bakalan seperti ini So sekian dulu untuk video kita kali ini Dan kalau misalkan kalian mungkin masih bingung Atau ada sesuatu yang lain Pengen ditanyakan Boleh banget Bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Kalau gitu saya bangtutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax